salam sejahtera dalam kasih kristus apa kabar bapak ibu saudara sekalian mari kita belajar dari kitab piringnya pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke 13, sebelum kita membaca bagian alkitab ini dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan kita berdoa Bapak Allah yang maha kuasa, kemuliaan bagimu, engkau adalah pemelihara kehidupan kami, kami mengucap syukur sampai detik ini engkau menjaga dan menyertai kami saat ini kami anak-anakmu mau mendalami kebenaran kitab sucimu tuntun kami dengan kuasa, mau agar kami mengerti kebenaran firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Iremia pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga bas, judulnya janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Iremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya Tuhan ialah namanya berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami yakni hal-hal yang tidak kau ketahui sebab beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung di istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang khasdim dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah aku akan memulihkan kelan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan berontak terhadap aku dan kota ini akan menjadi pokok kegerangan ternama terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya beginilah firman Tuhan di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi herun Tuhan tanpa manusia dan tanpa hewan di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia tanpa penduduk dan tanpa hewan akan terdengar lagi suara kegerangan dan suara sukacita suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan itu baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu firman Tuhan beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi herun Tuhan tanpa manusia dan tanpa hewan dan segala kotanya akan ada lagi pada merumput bagi gembala-gembala yang memberikan kambing domba di situ di kota-kota pegunungan di kota-kota daerah bukit di kota-kota tanah negeb di daerah benyamin di sekitar Yerusalem dan di kota-kota Yehuda kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya demikianlah firman Tuhan cemat yang dikasih Tuhan sampai disini batas pembacaan Alkitab ini adalah bacaan yang menarik bagi kita semua dan tema kotbah kali ini Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan melalui kotbah kali ini kita akan mendapatkan sebuah pemahaman apa itu kesehatan dan kesembuhan mengapa Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi umat Israel apa pesan Tuhan bagi kita dan apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan kesehatan itu mahal kita sering mendengar kalimat ini pernahkah anda menyaksikan ada orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa tetapi kekayaannya itu dalam sekejap hilang lenyap mengapa karena kesehatannya terganggu contoh sederhana begini ketika kita memiliki jantung yang sehat itu berarti kita bisa beraktifitas dan apa yang ada pada kita tidak berkurang tetapi ketika jantung kita itu terganggu sejak saat itu aktivitas kita terganggu juga dan apa yang kita miliki berkurang digunakan untuk memiliki pengobatan di jantung kita disini disaat kita sakit baru kita sadar bahwa kesehatan itu mahal harapan dari setiap orang yang sakit adalah sembuh semua orang yang sakit mengharapkan adanya kesembuhan saat kita terbaring di rumah sakit misalnya kita berdoa kepada Tuhan agar kita disembuhkan dan biasanya ada juga tim doa yang datang ke rumah sakit dan kita didoakan agar kita sembuh tenaga medis yang merawat menembati kita mengharapkan kesembuhan kita jadi setiap orang mengharapkan kesehatan dan kesembuhan itu terjadi di dalam hidupnya jika anda saat ini sedang sakit dan ingin sembuh saya mengajak kita membaca jaminan Tuhan bagi kita dalam nirinya pasal 33 ayat yang ke-6 demikian bunyinya sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan meningkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah dari ayat ini jelas sumber kesehatan dan kesembuhan adalah Tuhan dokter mengobati tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan tabib meracik obat dan menyuruh kita untuk meminumnya tetapi kesembuhan dan kesehatan itu datangnya dari Tuhan kesedaran ini harus ada pada kita agar saat kita sehat kita bersyukur dan saat kita sakit kita meminta pertolongan Tuhan ini pemahaman teologis yang Yerenia sampaikan kepada umat Allah nah apa itu kesehatan dan kesembuhan kesehatan berakar dari kata sehat artinya kondisi seluruh badan serta bagiannya terbebas dari sakit jadi jika ada bagian dari tubuh kita yang sakit itu berarti kesehatan kita terganggu kesembuhan berakar dari kata sembuh artinya menjadi sehat kembali atau pulih kembali nah dalam teks Yerenia pasal 33 ayat 6 kata kesehatan diterjemahkan dari kata Ibrani Marpe yang berarti sehat secara fisik dan rohani sedangkan kata kesembuhan itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani Rafah artinya memperbaiki dengan cara menjahit arti lainnya adalah menyembuhkan penyakitnya penyakit yang dimaksud bukan hanya penyakit secara fisik tetapi juga secara psikis ini menarik saudara sekalian ketika Tuhan berjanji akan mendatangkan kesehatan itu berarti kondisi umat bukan hanya sehat secara fisik tetapi juga harus sehat secara rohani nah demikian halnya ketika Tuhan berjanji mendatangkan kesembuhan Tuhan bukan hanya menyehatkan secara fisik tetapi juga menjahit relasi yang sakit dengan sesama jadi secara fisik kita harus sembuh tetapi secara psikis kita juga sembuh sebab di dunia ini ada orang yang sakit secara fisik tetapi ada juga yang secara fisik dia sehat tetapi psikisnya terluka psikisnya sakit nah Tuhan menyembuhkan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis segala hubungan yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan nah mengapa Tuhan berjanji mendatangkan kesehatan dan kesembuhan tentu ada latar belakangnya mari kita baca ayat 4 dan 5 bacaan kita tadi disini tertulis sebab beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana raja Yehuda yang direbohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang kasdim dan kota ini akan penuh dengan bangke-bangke manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amaraku sebab aku telah menyembuhikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka saudara dari sini kita membaca orang-orang yang mau berperang melawan orang kasdim atau orang babel mereka semuanya mati mereka semuanya menjadi bangkai apakah karena mereka lemah apakah karena kekurangan senjata apakah strategi perangnya yang salah bukan itu masalahnya bukan itu masalahnya dari ayat 5 kita tahu Tuhan yang memukul mati mereka benar ada perperangan melawan orang kasdim tetapi disana ada karya Tuhan dimana Tuhan memukul mati orang-orang yang melawan orang kasdim mengapa sampai Tuhan menghukum sedemikian itu karena Tuhan sudah berfirman melalui Nabi Yeremia untuk mengatakan jangan sekali-kali melawan orang kasdim sebab jika kamu melawannya kamu tidak akan beruntung mengapa sebab dalam rancangan Tuhan umat akan ditaklukkan dan dibawa masuk ketawanan di Tanah Babel nah umat tidak mendengar itu jadi perperangan melawan orang kasdim itu sesungguhnya adalah ketidaktaatan umat dan karena itu Tuhan menghukum mereka semuanya menjadi bangkai ini menjadi catatan evaluatif bagi kita agar kita lebih taat lagi kepada Tuhan nah mengapa Tuhan membunuh mereka dari ayat 5 kelimat akhir kita membaca disini oleh karena segala kejahatan mereka oleh karena segala kejahatan mereka maka Tuhan membunuh mereka kata kejahatan disini ditirjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani Rah artinya jahat buruk berhati busuk jahat buruk berhati busuk nah apa itu apa itu kejahatan umat apa itu hati busuknya umat Tuhan menyebut dalam perkop sebelumnya dalam Yeremia pasal 32 ayat 31 sampai ayat yang ke 35 kebusukan hati umat yang pertama perhatikan Yeremia 32 ayat 33 dimana raja pemuka imam nabi-nabi orang Yehuda penduduk Yerusalem membelakangi Tuhan dan tidak mau mendengarkan atau menerima pengajaran jadi kejahatan yang pertama adalah keras kepala tidak mau mendengar pengajaran Tuhan itu yang pertama yang membuat Tuhan murka dan menghukum umat Israel yang kedua ayat 34 dari Yeremia pasal 32 mereka menempatkan dewa-dewa di bait ala Yerusalem bayangkan saudara sekalian di bait ala Yerusalem ditempatkan dewa-dewa dalam hal ini dewa Baal dan dewa Molok yang ketiga ayat 35 dari Yeremia pasal 32 mereka menyembah berhala Baal dan Molok Baal itu adalah Baal itu adalah nama dewa dewa sembahan bangsa kenaan yang dipahami sebagai dewa kesuburan dan dewa hujan nah bangsa Israel tergoda menyembah Baal yang diyakini bisa menyediakan panin bagi mereka yang diyakini mendatangkan kesuburan untuk menghasilkan anak-anak itu Baal jadi menggoda saudara sekalian apalagi orang-orang yang bergelut di dunia pertanian mereka ingin panin dan ada kepercayaan Baal bisa memberikan panin karena itu mereka menyembah Baal dan perempuan-perempuan ingin mendapatkan banyak anak mereka tergoda menyembah Baal sebab Baal diyakini bisa memberikan kesuburan kemudian dewa yang lain adalah Molok ini adalah dewa sembahan Bani Amon yang penyembahan kepadanya ditandai dengan pengorbanan anak-anak di dalam api oleh orang tua mereka bayangkan saudara sekalian anak dikorbankan dan orang Israel tergoda menyembah Molok dewa sembahan Bani Amon ini tiga hal ini yang menjadi kejahatan bangsa Israel Nabi Yeremia telah mengingatkan mereka tentang hal ini tetapi mereka tidak mau mendengar Raja Sedekiah malah menangkap Nabi Yeremia dan mengurungnya di pelataran penjagaan perhatikan Yeremia 33 ayat 1 nah rupanya Sedekiah tersinggung dengan kotba Yeremia kalau kita membaca Yeremia pasal 32 ayat 3 sampai ayat yang kelima rupanya Raja Sedekiah tidak suka dengan kotba Yeremia karena dalam kotbanya itu Yeremia mengatakan bahwa kota Yerusalem diserahkan Tuhan kepada orang Kasdim Raja Sedekiah dibawa ke Babel memerangi orang Kasdim tidak akan beruntung pada waktu itu Raja Sedekiah sedang berpikir bagaimana bisa mengalahkan orang Kasdim yang akan menyerang Yerusalem saat itu Yeremia tampil dan mengatakan jangan memerangi orang Kasdim sebab kamu tidak akan beruntung dan kau Sedekiah akan dibawa ke Babel akan dibawa ke Babel itu kata Yeremia kepada Sedekiah sementara kota ini kota Yerusalem akan dihancurkan oleh orang Kasdim itu yang disampaikan oleh Nabi Yerimia kepada Raja Sedekiah karena itu Raja Sedekiah tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yerimia dan dia menangkap Yerimia dan menjerakannya di pelataran penjagaan yang menarik saudara sekalian Tuhan menghukum bangsa Israel tetapi setelah itu Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan inilah pemulihan dari Tuhan Tuhan menghukum bangsa Israel karena kejahatan mereka tetapi kemudian Tuhan mendatangkan kesehatan mendatangkan kesembuhan mendatangkan pemulihan bagi bangsa Israel dalam ayat 7 disebutkan Tuhan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu kalah dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13 kita membaca pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan yang pertama perhatikan ayat 8 pemulihan yang pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah memperbaiki relasi umat dengan Tuhannya karena itu yang dilakukan oleh Tuhan pertama-tama adalah mengampuni segala kesalahan dan dosa bangsa Israel itu yang pertama pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan yaitu mengampuni segala kesalahan dan dosa umat yang kedua ayat 9 kota Yerusalem menjadi pokok kegerangan artinya martabat kota Yerusalem dikembalikan oleh Tuhan dalam arti yang ke-11 di Yerusalem akan terdengar lagi suara kegerangan Tuhan akan memulihkan Yerusalem seperti dahulu sehingga umat Israel bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan bersyukur kepada Tuhan semesta alam sebab Tuhan itu baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya itu dicatat pada ayat yang ke-11 nah semua ini adalah kebaikan Tuhan yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-13 akan ada lagi pedang rumput bagi gembala-gembala nah kalau ada pedang rumput bagi gembala-gembala itu berarti para gembala akan bekerja lagi mereka mendapatkan lapangan pekerjaan mereka mendapatkan masa depannya mengapa karena dunia peternakan berkembang kembali hidup kembali semua itu ada karya Tuhan bagi umat itulah kesehatan itulah kesembuhan yang Tuhan janjikan nah apakah yang dinebuatkan oleh Nabi Niremeh ini menjadi kenyataan ya ketika Raja Kores memulangkan orang Israel dari tanah pembungan Babel kembali ke kampung halamannya dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini apa pesan Tuhan bagi kita saya mencatat tiga hal penting yang pertama jangan keras kepala jangan menjadi seperti imam-imam raja pemuka-pemuka nabi-nabi Israel yang tidak mau mendengar pengajaran Tuhan sekarang ini mudah mendapatkan pengajaran Tuhan melalui media sosial melalui media elektronik kita mendapatkan pengajaran firman Tuhan melalui Alkitab kita mendapatkan pengajaran itu jangan keras kepala ikuti pengajaran itu berserulah kepada Tuhan taatilah dia itulah kesehatan rohani yang Tuhan inginkan dari kita dan Tuhan akan memberikan kesehatan itu bagi kita jika kita taat kepadanya yang kedua rumah Tuhan ada tempat penyembahan bagi Tuhan karena itu jagalah kekudusannya jangan seperti bangsa Israel di dalam baik Allah ada berhala di dalam baik Allah ada berhala jangan sampai terjadi di dalam binung gereja ada berhala yang ketiga jangan ada berhala dalam hidupmu sebab Tuhan murka atasnya adanya berhala itu itu adalah penyakit rohani jangan ada berhala kalau dulu berhala itu adalah patung yang disembah kalau sekarang orang memperhalakan kekuasaan orang memperhalakan orang-orang yang berpengaruh orang memperhalakan uang orang memperhalakan materi orang memperhalakan kesenangan dan kenikmatan dunia semua itu adalah berhala yang ada di sekitar kita dan Tuhan menghendaki kita jangan memberhalakan semuanya itu sebab Tuhan murka jika ada berhala dalam kehidupan kita saudara sekalian lalu apa maknanya bagi kita apa makna firman Tuhan ini bagi kita saya mencatat tiga hal penting yang pertama Tuhan menghancurkan masa depan orang-orang yang sombong yang tidak mau mendengar pengajaran Tuhan rendahkan hatimu jangan meninggikan diri sebab Tuhan benci dengan kesembongan Tuhan menghancurkan masa depan orang yang sombong jadilah gereja yang menghamba bukan gereja yang berlagak Tuhan yang kedua Tuhan menghukum orang yang tidak taat padanya tetapi memulihkan keadaannya ketika dia bertobat ketidak taatan itu Tuhan tidak suka tetapi ketika kita kembali kepadanya dia mengampuni kita kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan dosa mari kita datang kepada Tuhan sebab dia pasti akan mengampuni kita yang ketiga kesehatan dan kesembuhan itu bersumber dari Tuhan Tuhan adalah sumber kesehatan kita Tuhan adalah sumber kesembuhan kita benar dokter bisa mengobati tetapi kesembuhan itu datangnya dari Tuhan masih ingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius Pasal Sebas ayat yang ke-28 marilah kepadaku semua yang letirisu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu amin